Intro Dilansir dari portal Islam Sore seberang istana Membaca Ahaye Jokowi Tulisan Setia Budi Di akun twitter Zara Zaitira Kado Demokrat saya coba memberikan Pendapat terkait pertemuan Ahaye dan Jokowi Seharusnya tidak melakukan pertemuan Dengan pihak sebelah sebelum penetapan Pemenang dari KPU Kedekatan dengan menjalin pertemuan Dengan pihak sebelah dari Koalisi Prabowo-Sandi Bisa dijadikan framing kubu sebelah Dan wajar apabila ada tuduhan bahwa Demokrat mulai berpaling Kita tidak tahu apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu Kita juga tidak tahu memahami Apa alasan Jokowi tidak mendampingi Ahaye Konferensi Pers Seusai bertemu, semua sah-sah saja Dalam berpendapat dan membaca bahasa Tubuh dari dua tokoh yang bertemu Politik itu memang kejam Satu jam ini bisa berteman, satu detik kemudian Bisa bermusuhan dan saling membongkar Kekurangan pada kubu lawan Kubu Jokowi memang masih menjalin komunikasi Politik usai pencoblosan Komunikasi politik ini Tidak biasa terjadi Dimana seharusnya komunikasi politik Dilakukan setelah adanya penetapan Pemenang pemilu versi KPU Awalnya PAN Didekati kubu Jokowi Foto ketua PAN Zulkifli Hasan Dijadikan framing oleh TKN Bahwa sudah ada arah pembicaraan politik Namun pernyataan TKN langsung dibantah Ketua umum PAN sendiri Seusai PAN Seorang Luhut mencoba mendekati dengan Kata penuh puji pada diri Prabowo Patriot, aset bangsa, bla 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 Ini termasuk sebuah rencana mereka Mencoba berkomunikasi dengan Suatu yang belum Yang berbentuk tawaran Namun lagi-lagi usaha kubu sebelah Bertepuk sebelah tangan Tim BPN menyatakan Prabowo Tidak berniat bertemu utusan sebelah Sampai penetapan KPU Kubu sebelah gak patah arang Demokrat didekati Dari keterangan Zara Zetira Kader Demokrat Pertemuan itu dimulai dengan Undangan dari kubu Jokowi pada Demokrat Kita tak sama tahu Partai ini selalu ingin terlihat manis Di hadapan semua orang Pencitraan Jokowi masih belum luar biasa Jika dibandingkan dengan Demokrat Kalau saya menilai mereka Partai ini memang partai yang paling tabah Di dunia Sepanjang Jokowi memimpin Mungkin gak terhitung lagi Berapa kali SBI disalahkan oleh rezim Jokowi Putusan presidensial Trisholt 20% juga sudah Menghancurkan ambisi mereka Dalam memasukkan nama AHY Sebagai calon potensial wakil presiden Jika ditarik lagi ke belakang Seharusnya mereka tahu Siapa kelompok yang memusnahkan ambisi mereka itu Berkali-kali dipukul Dan dibantai tidak membuat kubu Demokrat Bersama SBI sakit hati pada Jokowi Justru mereka selalu sumringah Jika mendapatkan peranan yang ditawarkan oleh kubu sebelah Termasuk undangan pertemuan antara AHY dan Jokowi di istana Namun terlalu cepat apabila kita menilai bahwa Demokrat sudah berpaling Atau akan bertahan Jangan terlalu cepat menghakimi Demokrat Biarkan etika politik bicara dengan cara mereka Tapi etika tetap dijaga Terburu-buru hakimi Demokrat itu juga gak baik Sedikit banyaknya mereka sudah banyak peranan di BPN Tunggu dua hari lagi Setelah Prabowo berkunjung di Singapura Maka kita akan tahu langkah selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!